Film dibuka dengan latar tahun 1986. Di sebuah desa di Jawa Timur tinggallah seorang gadis cantik bernama Susana. Dia menjalin kasih dengan seorang pria bernama Surya. Mereka berdua sudah lama menjalin hubungan dan berencana untuk menikah. Pada suatu hari Susana terlihat berlari secara terburu-buru untuk menonton perlombaan gulat lumpur. Rupanya Susana ingin menyaksikan kekasihnya yang ikut dalam pertarungan itu. Surya terlihat kewalahan menghadapi lawannya. Kehadiran Susana membuat Surya kembali bersemangat. Akhirnya dia mampu menaklukkan lawannya dan memenangkan pertarungan itu. Susana dan Surya pulang bersama dengan membawa seekor domba sebagai hadiah perlombaan gulat lumpur tadi. Dia berniat ingin menjual hadiah itu yang digunakan sebagai maskawin buat Susana ketika mereka menikah. Lumayan uangnya kalau dijual untuk maskawin. Surya mengantarkan Susana ke rumahnya. Setelah mereka sampai di rumah Susana, kedua orang tua Susana tampak menangis dan ketakutan atas kehadiran anak buah Aryo yang telah ditugaskan Raden Aryo untuk menagi utang ayah Susana. Raden Aryo adalah seorang juragan sekaligus orang terkaya di desa mereka. Ayah Susana telah kalah berjudi sabung ayam dan dia tanpa sepengetahuan keluarganya telah menggadaikan rumah dan sawahnya kepada Raden Aryo. Susana meminta waktu kepada anak buah Raden Aryo untuk melunasi utang ayahnya. Bahkan Surya rela menyerahkan seekor domba hadiah pertarungan tadi sebagai bentuk komitmen untuk melunasi utang keluarga Susana yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah. Esok harinya Susana sekeluarga diundang di rumah Raden Aryo. Mereka dijamu dengan baik dengan makanan yang istimewa oleh keluarga konglomerat di desa itu. Bapak Susana mengira undangan tersebut untuk membahas masalah hutangnya. Raden Aryo punya maksud untuk memindang Susana menjadi istrinya agar mendapatkan keturunan yang selama ini dia idam-idamkan. Karena sejak menikah dengan istri pertamanya yang bernama Minati Raden Aryo belum juga diberikan momongan. Segala hal yang ada di dunia ini aku sudah punya kecuali satu penerusku. Keputusan itu tentu mengejutkan bagi Minati serta Susana sekeluarga. Demi melunasi hutang bapaknya dengan terpaksa Susana menerima pinangan itu. Pernikahan mereka digelar dengan mewah dengan menampilkan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. Rupanya kabar pernikahan Susana terdengar sampai ke telinga Surya. Sehingga pemuda yang cemburu berat itu datang dengan mabuk ke acara pernikahan kekasihnya dan membuat keributan di sana. Surya sempat bertarung dengan anak buah Raden Aryo hingga membuat layar wayang kulit terbakar hebat. Jelas hal itu membuat Raden Aryo murka dan meminta anak buahnya menghajar Surya. Karena hanya seorang diri akhirnya Surya pun kalah dia dihukum cambuk oleh suami kekasihnya. Bahkan Aryo hampir memotong tangan Surya sebelum Susana berhasil menghalanginya. Susana memohon kepada suaminya yang bangkotan itu agar melepaskan Surya. Dia berjanji akan menuruti keinginan Aryo asalkan Surya dibebaskan. Susana langsung dibawa ke kamar untuk diajak berkembang biak dengan Aryo. Karena terlalu sering tidur dengan Susana hal itu membuat Minati cemburu. Tapi Aryo menegaskan bahwa itu semua dia lakukan hanya untuk mendapatkan keturunan yang bisa menjadi penerusnya. Pagi harinya Minati meminta pembantunya yang bernama Rati untuk membawakan sisir Susana yang ada rambutnya. Sepertinya Minati bakalan mengguna-guna Susana. Saat Susana tidur dia dikejutkan oleh sesuatu yang bergerak di balik selimutnya. Ketika dia buka ternyata puluhan ular menggelitik kakinya hingga dia terbangun. Hal itu membuat Susana ketakutan dan langsung lari keluar dari kamar. Sebagai istri muda juragan paling kaya di desa itu Susana dan Aryo di arah warga untuk mengikuti acara wibitan. Yaitu acara menyebut pesta panen hasil pertanian warga. Di awal acara Aryo memberikan sambutan dan kabar gembira bahwa istri mudanya yang bernama Susana telah hamil. Sementara Surya yang begitu mencintai Susana mendengar berita kehamilan Susana tampak sakit hati dan sangat kecewa. Malam harinya Minati mendatangi dukun kesayangannya yang bernama Kijaya. Dia membuat pengaduhan gara-gara ular yang dia kirim pada Susana tidak mempan menyakitinya. Bahkan madu Minati hamil anak dari suaminya. Minati ingin dukun itu membuat Susana mati dengan menderita. Teror demi teror terus menghantui Susana. Saat Susana menangguk secangkir teh hangat, dia tersendak dan hampir tidak bisa bernafas. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dari dalam tenggorokan dan mulutnya keluar untayan kunciran rambut. Suatu ketika Susana yang sedang hamil besar berbelanja ke pasar ditemani pelayannya yang bernama Ratih. Saat di sana, dia melihat Surya sedang menjadi kulipanggul. Melihat kehadiran Susana, Surya yang sakit hati kecewa mencoba menghindar. Namun Susana berusaha menemui Surya. Surya mengutarakan kekecewaannya dan sakit hatinya kepada Susana yang mengandung anak dari Raden Aryo. Susana beralasan melakukan semua itu untuk keluarganya bukan karena dia mencintai Raden Aryo. Susana mengatakan kalau Surya masih mencintainya, dia meminta bantuan kepada Surya karena nyawanya saat ini terancam. Aku merasa nyawaku terancam di rumah itu. Setiap hari ada hal aneh yang terjadi. Sepertinya dia disantet. Dia meminta tolong kepada Surya untuk mencari tahu soal santet itu. Sepertinya aku disantet. Mas, tolong aku. Minati semakin tidak sabar karena Susana akan segera melahirkan. Dia kembali menagih janji kepada dukun Kijaya karena sampai saat ini Susana masih belum mati. Kijaya memberikan jalan terakhir kepada Minati untuk membuat Susana mati yaitu dengan menggunakan ilmu banaspati. Namun syaratnya Minati harus mau tidur dengannya. Karena tidak ada pilihan lain, dengan kesal Minati mau menuruti permintaan dukun cabol itu untuk tidur dengannya. Suatu hari ketuban Susana pecah. Dia kesakitan dan membuatnya harus bersalin. Saat bersamaan itulah, dukun yang disewa Minati mulai melakukan ritual ilmu banaspati. Sang bidan didamping ratih membantu Susana dalam persalinan. Namun mereka kesulitan tidak bisa mengeluarkan bayi dari perut Susana. Sementara Susana yang terus-menerus kesakitan, kandungannya semakin lama semakin besar dan mendadak berputar ke belakang. Kondisi itu membuat sang bidan nerati ketakutan. Makin lama makin membesar dan hancurlah perut Susana yang membuat punggungnya bolong. Sehingga akhirnya Susana mati secara mengenaskan. Sementara bayi perempuan yang dikandungnya bisa diselamatkan. Di saat seperti itu Minati masih sempat-sempatnya memfitnah Susana bahwa dia tewas karena main ilmu hitam karena melahirkan di malam Jumat Kliwon. Rupanya meskipun bayinya selamat, hal itu membuat Raden Aryo kecewa. Karena bayi yang lahir berjenis kelamin perempuan. Sedangkan Aryo menginginkan bayi laki-laki. Minati meminta kepada Raden Aryo biar dia yang akan menguburkan Susana. Agar tidak ada orang yang tahu atas kejadian meninggalnya Susana. Keesokan harinya Surya membawakan tas bidan Al-Quran buat Susana. Dia kaget tak percaya saat bertemu Ratih yang menceritakan kalau Susana telah meninggal saat melahirkan karena bayi yang dilahirkan menembus punggungnya. Ratih mengatakan bahwa Susana meninggal karena disantet. Surya sangat emosi dan bersedih mendengarnya. Surya pun lantas menanyakan kepada Ratih siapa yang melakukannya. Namun Ratih tidak mengetahuinya. Kemudian dia bertanya di mana makam Susana kepada Ratih. Surya yang begitu terpukul dan hancur hatinya. Malam itu dia langsung mendatangi makam Susana dan menggalinya. Dia mengeluarkan mayat kekasihnya itu yang ternyata tidak dimakamkan secara layak oleh Minati. Susana hanya dibalut tikar pandan tanpa kain kafan. Mengetahui hal itu Surya menangis histeris dan membeluk jasad Susana. Dia juga membawanya pergi dari kuburan sampai tertidur di hutan dekat air terjun. Surya terbangun saat mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Surya kembali memboyong tubuh yang tak bernyawa itu dan berhenti di bawah pohon besar. Rupanya ada yang mengawasi Surya namun entah siapa itu. Hanya suaranya saja yang mengema dan menyebut namanya dengan nama Samil. Iblis itu bertanya mayat siapa yang di bawah Surya dan apa penyebab kematiannya. Surya pun menjelaskan panjang lebar pada sosok yang tak terlihat itu. Karena Susana tewas disantai dan pasti penuh dengan dendam kusumat. Samil menawari Surya untuk menghidupkan Susana kembali. Awalnya Surya ragu karena dianggap mustahil. Samil lalu membuat perjanjian dengan Surya. Jika Susana berhasil hidup kembali, maka Surya harus menyerahkan bayi kekasihnya kepada iblis itu. Surya pun menyetujui permintaan Samil. Dia diminta agar tidak membuka matanya sebelum iblis itu menyuruhnya. Di tengah hujan deras dan petir yang menyambar, akhirnya Susana benar-benar hidup kembali. Surya pun sangat senang kekasihnya hidup kembali, namun dia kaget karena punggung Susana yang bolong dipenuhi darah. Susana kemudian bertanya di mana bayi dalam perutnya. Dia ternyata tidak ingat sama sekali dengan apa yang terjadi pada dirinya. Beberapa saat kemudian Susana mendengar tangisan bayinya dan dia menghilang begitu saja. Pada malam harinya Susana hanya bisa melihat bayinya yang menangis di gendongan pengasuhnya dari luar jendela. Pada malam harinya ada tukang bakso menjajakan dagangannya. Namun tiba-tiba dia berteriak ketakutan setelah melihat perempuan Susana dengan bolong di punggungnya. Pria itu lari bersama gerobaknya. Namun Susana ternyata sudah berada di depannya. Setelah terjebak dan tidak bisa lari dari Susana, tukang bakso dengan kocaknya berpura-pura dia buta tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Susana memesan 10 mangkok bakso. Dengan tangan gemetaran, tukang bakso itu menyiapkan baksonya. Setelah menyajikan 10 mangkok buat Susana, tak berselang lama tukang bakso itu kaget karena baksonya sudah habis dimakan Susana. Dan Susana kembali memesan 10 mangkok lagi. Namun saat tukang bakso membuka pancinya, dia kaget ternyata dalam wadah pentol bakso berubah menjadi biji mata manusia. Tukang bakso yang ketakutan dia meminta ampun kepada Susana. Susana menanyakan apakah dia tahu tentang dirinya dan apa yang terjadi. Tukang bakso mengungkapkan bahwa dia berasal dari kampung sebelah dan dia tidak tahu tentang Susana. Dia kemudian lari tunggang-langgang bersama gerobaknya. Rupanya teror hantu Susana telah menyebar di pelosok desa. Lucunya, para warga malah mengadukan kepada hansip kampung yang bernama Japrak dan Rojali agar menangkap sundel bolong itu. Sementara itu, Surya kembali ke hutan dan mencari Susana. Setelah bertemu dengan Susana, Susana bertanya kepada kekasihnya kenapa dia bisa seperti itu. Surya pun mengatakan yang sebenarnya terjadi bahwa Susana telah mati di santet dan melahirkan dari punggung. Selain itu, Surya juga menjelaskan kenapa Susana bisa bangkit kembali dari kematiannya. Dimana Surya telah membuat perjanjian dengan iblis. Susana pun bingung kenapa Surya sampai melakukan hal ini. Surya beralasan bahwa dia ingin hidup kembali bersama Susana karena dia sangat mencintainya. Susana lalu meminta bantuan Surya agar dia bisa menyelamatkan anaknya dari Minati. Keesokan harinya, Surya menghampiri Ratih di pasar untuk meminta bantuannya. Surya membawa Ratih itu ke hutan untuk mempertemukannya dengan Susana. Betapa takutnya si Ratih saat mendengar gelak tawa sundur bolong yang berada di atas pohon. Dia hampir saja menyangkiti Ratih. Untungnya Surya segera mencegahnya dan meyakinkan bahwa Ratih bisa membantunya menyelamatkan bayinya. Ratih benar-benar ketakutan dan tak percaya jika juragannya hidup kembali. Dia merengek meminta Surya agar tidak membawanya dalam urusan besar tersebut. Surya hanya ingin mengetahui keadaan bayinya Susana saja. Pembantu itu pun bilang bahwa anak Susana sehat dan baik-baik saja. Namun dia khawatir dan curiga kepada Minati yang akan menyakiti bayi itu karena memang dia tidak menyukainya. Pernah suatu hari Minati hampir menenggelamkan bayi Susana dibak mandi dan beruntungnya Ratih membergoki aksi wanita mandul itu. Suatu hari Ratih secara tidak sengaja mengetahui Minati mendatangkan Dukun Jaya ke rumahnya. Namun dia tidak tahu tujuan Dukun itu. Ternyata Dukun itu ingin memberitahu Minati bahwa ada makhluk gaib yang mencoba masuk ke rumahnya. Malam harinya Ratih mengantar Surya ke rumah Dukun Kijaya. Di sana Surya langsung meminta Kijaya mencabut perlindungan rumah Aryo yang telah dia pasang. Karena dia dan Susana akan mengambil bayinya dari sana. Sayangnya malam itu Susana tidak bisa menembus pagar gaib rumah Dukun Kijaya. Surya yang saat itu tahu bahwa Kijaya telah menyantet Susana dia tidak tinggal diam dan ingin menghajar Dukun itu. Sayangnya tangan Surya dikendalikan oleh Dukun tersebut dengan boneka santetnya. Dukun Kijaya juga berniat ingin membunuh Surya dengan krisnya. Tapi sungguh malang sekali nasib Ratih harus meregang nyawa tertusuk kris itu saat mencoba melindungi Surya. Untungnya Ratih masih bisa mengambil kalung sakti Dukun Jaya dan melemparkannya ke Tunggu Kemenyan. Sementara itu pagar pelindung rumah Dukun itu pun hilang sehingga Susana berhasil masuk ke dalam rumah itu dan menolong Surya. Dengan sadisnya Susana memecah kepala Dukun Santen itu dengan tangannya hingga tak bisa berbentuk lagi. Rojali dan Japrak yang memburu Sundel Bolong secara tidak sengaja melihat Susana jalan-jalan. Mereka langsung menjatuhkan jebakan kurungan yang telah dipasang sehingga Susana terjebak di sana. Saat Japrak dan Rojali mendekatinya mereka heran ternyata yang ada dalam kurungan itu adalah Susana istri Aryo dan mereka segera membuka kurungan itu. Setelah itu Rojali berinisiatif memberitahu Raden Aryo tentang hal itu dengan mendatangi rumahnya. Aryo dan anak buahnya yang baru saja pulang pun dibuat terkejut dengan pengakuan Rojali dan langsung ikut hansib itu untuk melihatnya. Singkat cerita, sampailah juragan itu di tempat Susana berada. Namun sayangnya setelah Susana menoleh suaminya wajah wanita itu telah berubah menjadi orang lain. Berbeda dengan pandangan Japrak dan Rojali mereka masih melihat wanita itu sebagai Susana. Akhirnya kedua hansib itu pun diomeli sama Aryo gara-gara telah mempermainkannya. Rojali membawa Susana ke rumahnya. Namun beberapa saat kemudian Japrak datang memberitahu Rojali bahwa sebenarnya Susana telah meninggal. Hal itu membuat Rojali kaget. Muncul ide konyol dari si Japrak untuk membuktikan wanita yang ada di dalam rumah Rojali memang beneran setan atau bukan. Dia sudah membawa abu jenasa orang mati untuk diberikan kepada Susana karena katanya setan akan terbakar jika terkena abu jenasa. Japrak dan Rojali kembali masuk ke dalam rumah dan di sana Susana sudah menyiapkan mie goreng untuk mereka berdua. Sementara Japrak menyantap mie goreng itu Rojali menyiapkan abu jenasa untuk diseduh ke dalam minuman kopi. Karena terlalu blow on si Rojali malah ikutan minum kopi yang sudah dicampur dengan abu jenasa itu. Sehingga pada saat dia semprotkan ke mangkok mie goreng makanan itu berubah jadi belatung. Mereka pun ngacir tunggang langgang saat Susana sudah berubah menjadi sunul bolong. Kemudian Surya datang dan menjelaskan kepada Japrak dan Rojali bahwa sunul bolong itu memang benar Susana istri Raden Aryo. Dia juga ingin menitipkan Susana kepada dua hansip itu sampai Surya dan Susana bisa menyelamatkan bayi Susana yang ada dalam bahaya di rumah Raden Aryo. Surya juga bilang kepada mereka bahwa Minati dan Aryo lah yang telah membuat Susana meninggal. Esok harinya Minati datang ke rumah dukun Kijaya. Betapa terkejutnya saat dia melihat dukun kebanggaannya telah tewas secara mengenaskan. Malam harinya saat Minati menyisir rambutnya dia tidak sadar bahwa dia juga menyisir rambut Susana yang sudah berada tepat di atas kepalanya dan menghilang begitu saja. Namun suara cekikikan sundel bolong itu masih benggema di sana yang kemudian Susana muncul di hadapannya. Minati pun ketakutan dan minta ampun tapi dia disadarkan oleh Aryo yang segera datang. Dengan gugupnya Minati menjelaskan bahwa dia telah diteror Susana dan minta untuk segera dicarikan orang pintar. Namun Aryo tidak percaya apa yang dikatakan Minati. Minati lalu mengajak Aryo untuk melihat kuburan Susana yang ternyata memang sudah terbongkar. Aryo lalu menduga Surialah yang telah mencuri mayat Susana. Aryo lalu bertanya kenapa Minati sampai menyantit Susana. Minati mengatakan dia cemburu kepada Susana dan Minati takut kalau Aryo meninggalkan dirinya. Mereka kemudian mendatangkan dukun lagi yang bernama Kisabrang untuk melindungi rumahnya. Dukun berambut putih itu memberikan sebuah cermin dan keris kecil pada Minati untuk mencegah datangnya Susana lagi. Malam berikutnya dirayakanlah syukuran Pesta Panen. Japrak dan Rojali yang sudah bekerja sama dengan Suria sudah berada di rumah Aryo untuk membujuk anak buah juragan itu agar mau datang ke acara pesta itu. Berbagai macam cara mereka lakukan dan akhirnya anak buah Raden Aryo pun berangkat sementara Suria yang sudah berada di tempat syukuran itu bekerja sama dengan seorang wanita untuk membuat anak buah Raden Aryo mabuk sehingga Suria lebih mudah memasuki rumah Aryo. Di waktu yang sama tiba-tiba Rati hidup lagi dan kembali ke rumah majikannya. Di hadapan Aryo dia mengaku habis menjunggu orang tuanya yang sedang sakit. Tanpa menaruh rasa curiga Aryo langsung menyuruh pembantunya itu masuk ke dalam rumah dan malah bertanya di mana keberadaan anak buahnya yang lain kepada Japrak dan Rojali. Rati yang nyelonong masuk ke dalam rumah dipergoki oleh Minati. Dia lalu izin masuk ke kamar bayi Susana untuk memeriksanya. Minati yang curiga kemudian mengikuti wanita itu. Setelah Rati melihat ranjang bayi ternyata bocah yang baru lahir itu tidak berada di sana. Rati menanyakan keberadaan bayi Susana kepada Minati. Sementara Minati yang semakin menaruh curiga langsung menodongkan keris pemberian dukun itu di hadapan Rati. Namun ternyata benda itu tidak ngefek buat pembantu itu. Dan ternyata bayi Susana telah berada di kamar Minati. Barulah saat Rati berjalan ke kamar Minati Minati menggunakan cermin untuk melihat wujud asli pembantunya. Betapa terkejutnya Minati ternyata punggung Rati bolong yang berarti dia adalah Susana yang berubah wujud. Susana tertawa ngakak dibarengi lampu-lampu di sekitarnya pecah dan mulai mati ditambah lagi pintu rumah terkunci dari dalam. Anak buah Raden Aryo yang berjaga di luar terpaksa mempecah kaca pintu rumah dan membukanya. Dia mencari keberadaan Minati namun dia malah diteror dan dihabisi oleh Susana. Sementara itu Aryo dan Japrak menjemput anak buahnya yang ada di acara syukuran agar segera pulang. Sesampainya di rumah Aryo segera masuk untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dia masuk ke kamar Minati dan menemukan bayinya masih aman di sana. Aryo menemukan istrinya yang ketakutan di kamar mandi. Di saat yang sama Surya datang dan masuk ke dalam rumah itu untuk menyelamatkan bayi Susana. Namun dia malah bertemu dan berhadapan dengan anak buah Raden Aryo. Surya hampir saja berhasil mengalahkan mereka. Tapi kedua anak buah Raden Aryo berbohong akan mengalah sehingga pada saat Surya lengah mereka pun menangkap dan hampir membacoknya. Beruntung Susana segera datang dan menyelamatkan kekasihnya itu. Namun si botak itu malah meniupkan suling bambunya yang membuat Susana lemah. Namun Surya dengan cepat mendorong peniup suling itu sehingga Susana bangkit kembali dan menghabisi mereka. Susana kemudian bertemu dengan Aryo dan Minati yang membawa bayinya. Minati mengancam akan membunuh bayi itu jika Susana sampai berani mendekatinya. Beberapa saat kemudian Kisabrang datang dan melemparkan paku pada tubuh Susana. Sedangkan Aryo menembak sundel bolong itu hingga tersungkur. Surya kemudian masuk dan menghajar Aryo dengan goloknya hingga jari-jari juragat itu rampal. Dan ketika Kisabrang siap menancapkan paku di kepala Susana Surya yang bertarung dengan Aryo datang tepat waktu mengambil senapan milik Aryo dan menembak dukun itu. Tubuh Susana tiba-tiba melemas sehingga Surya terpaksa mencabut paku-paku yang menancap di tubuhnya. Susana kemudian pulih kembali dan dia menancapkan salah satu paku itu di kepala Kisabrang sehingga dukun itu menjadi tewas. Sundel bolong itu juga membunuh Aryo dengan senapannya sendiri. Sementara itu Minati berusaha kabur dengan membawa bayinya Susana. Tapi wanita itu tidak mungkin bisa lolos. Dia nekat melemparkan bayi itu dan untungnya Susana dapat menyelamatkannya dengan tumpukan jerami. Dia lalu memeluk bayi yang telah dilahirkan dari pengorbanannya. Mendengar teriakan Minati Susana meletakkan bayinya kembali dan mengejar wanita tua itu. Susana benar-benar murka. Dia membuat Minati tak berdaya dan tersungkur. Sedangkan Surya segera menyelamatkan bayi Susana sambil menyaksikan adegan Minati dibantai oleh Susana. Minati dibuat mati dengan cara yang sama yang dialami Susana dimana Susana mejebol punggung wanita itu hingga tewas. Akhirnya dendam Susana pun terbalaskan. Setelah itu Susana meminta bayinya dari Surya dan dia bahagia bisa berkumpul kembali dengan kekasihnya. Susana ingin Surya membunuh bayinya dengan golok yang dia bawa. Begitu juga dengan Surya sendiri diminta untuk membunuh diri dengan golok itu agar benar-benar bisa berkumpul bersama. Susana mengatakan mereka tidak akan merasakan sakit. Surya pun bingung harus bagaimana dia tidak ada pilihan lain dan tak mungkin tega membunuh bayi itu. Sehingga sambil memeluk Susana Surya terpaksa menancapkan paku dari kisah berang tepat di atas kepala kekasihnya tersebut. Akhirnya Susana harus benar-benar meninggal untuk kedua kalinya. Di akhir cerita Surya kembali menguburkan jasad kekasihnya secara layak sebagaimana mestinya. Surya juga rela membesarkan bayi yang dilahirkan Susana meskipun dia tahu itu bukan anak kandungnya. Demikian alu cerita film Susana malam Jumat Kliwon. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax